Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putusan Mahkamah Konstitusi sudah ditetapkan bahwa pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di lima kecamatan di Kabupaten Banjar yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul Satu kecamatan di Kota Banjarmasin yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Pasangan calon 02, Deni Indrayana, di Friyadi Darjat mengajak seluruh warga KASEL yang ingin bergabung untuk berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan PSU tersebut yang oleh MK diberi tenggat waktu paling lama 60 hari kerja sejak keputusan ditetapkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan harus sudah melaksanakan PSU Sementara pasangan 01, Paman Birin, atau Syahbirin Nor, Haji Muhyiddin sampai hari ini tidak ada memberi pernyataan resmi sejauh penelusuran tim terlanjur tayang Berikut pernyataan dan ajakan Deni Indrayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sana Kalimantan Selatan Alhamdulillah setelah keputusan Mahkamah Konstitusi mari sekarang kita siapkan langkah-langkah menuju pengenungutan suara ulang Kulun, terima kasih banar banyak menerima pesan, telepon, kata pampian, whatsapp yang ingin ikut berkontribusi membantu dalam proses PSU Pian-pian bisa membantu dari segi tenaga, pikiran pesan kalau ada yang membantu dari segi materi sangat dimungkinkan dan ini perjuangan kita beimbayar kita akan hijrah menyelamatkan Banua di Kalimantan Selatan silahkan Pian mengirimkan data diri dan wilayah mana Pian akan bergabung, membantu kita ada kecamatan Banjarmasin Selatan kecamatan di Kabupaten Banjar ada lima yaitu Astambul, Alu-Alu, Matraman, Matapura Kota dan Sambung Makmur dan ingat ada juga kecamatan Binwang di 24 TPS jadi kirimkan data diri Pian, Ngaran, HP kalau ada identitas diri makin bagus ke nomor HP 0812 1727 7890 silahkan, itu ada nomor WA-nya juga supaya bisa didata dan kita akan masukkan langsung ke TPS jadi Pian-Pian ada 827 TPS yang di pemutan suara ulangkan Pian-Pian yang ada di TPS itu ulut undang untuk menjadi relawan di masing-masing TPS jadi kita butuh 2 kegiatan utama mencari suara dan mengamankan suara basisnya adalah TPS Pian-Pian yang hendak berhijrah, bimbayan lawan kita ayo bergabung terutama di TPS masing-masing yang daerah lain hendak juga bergabung banyak bandar menulis ulun, menulis ulun silahkan memilih TPS mana, kecamatan mana tetap dengan cara-cara yang sopan kadar usaha kemudian menyebabkan ada tensi yang meningkat kita jaga agar situasi di Banjar di Kalimantan Selatan, di Banwa tetap kondisif sekali lagi, ulun mengundang Pian Seberataan termasuk doa dari tokoh-tokoh agama guru, para habaib, ustaz seluruhnya saja untuk bergabung dengan tenaga, dengan pikiran dengan apapun yang Bian bisa membantu agar kita bisa memenangkan pemutar usaha Allah terima kasih, ulun Haji Deni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!